Dalam nama Tuhan Yesus, menyampaikan kesaksian firman Tuhan Untuk dapat saling menasati, dan juga saling membangun di dalam iman kerohanian kita Judul firman Tuhan pada sabat siang menjelang sore hari ini Saya beri judul, belajar dari permasalahan,从问题当中我们学习 Bapak, Ibu, dan Saudara, Saudari yang dikasih Tuhan Yesus Ketika kita terbersih dalam benak kita kata belajar Itu bahwa setiap manusia selama hidup akan terus belajar Itu bahwa setiap manusia selama hidup akan terus belajar Danalkan mereka berdegang dari segala sesuatu yang dialami siinä berdegang dalam keadaan suka cita maupun dalam keadaan duka cita Dan kita tahu belajar itu Yang tadi saya katakan bahwa Belajar adalah selama kita masih hidup Dan kita akan berhenti belajar Ketika kita sudah meninggalkan dunia yang panah ini Dan kita akan berhenti belajar Dan kita akan berhenti belajar Dan kita akan berhenti belajar Atau yang namanya permasalahan Atau kita sering kenal dengan yang namanya masalah hidup Itu juga seiring waktu akan terus mengikuti kita Selama kita masih hidup Baik itu besar atau kecilnya Masalah atau permasalahan hidup Itu relatif bagi seseorang yang menerimanya Dan ketika seseorang menerima permasalahan hidup Tidak akan terlepas dari yang namanya Atau menimbulkan yang namanya penderitaan Dan penderitaan bisa berakibat Bisa berupa luka fisik ataupun bisa berupa juga Luka mental kita Dan kita percaya bahwa setiap kita mengikut Terima kasih Tidak akan luput dari setiap permasalahan-permasalahan hidup Yang akan kita alami Baik itu berupa kesusahan Bukan sepuluh Sakit penyakit Semuanya adalah menimbulkan penderitaan yang bisa membuat kita Kadang patah semangat Bahkan menimbulkan pertanyaan di dalam diri kita Mengapa Allah mengizinkan masalah atau penderitaan itu terjadi Kepada kita sebagai orang-orang Kristen atau umat-umat Allah Apakah ada maksud tersembunyi dari penderitaan atau masalah yang kita alami Atau apakah penderitaan atau masalah itu bisa tersembunyi Bisa memberikan nilai atau dampak yang baik bagi kita Inilah pertanyaan-pertanyaan yang kadang muncul ketika seseorang menerima permasalahan hidup Yang kalau kita terus memikirkannya Membuat kita semakin terpuruk Semakin menderita Tetapi kita sebagai umat-umat yang percaya kepada Tuhan kita Kita boleh belajar dari setiap permasalahan-permasalahan yang kita alami Bagaimana kita dapat belajar dari setiap penderitaan atau permasalahan hidup yang kita alami Kita akan melihat hal yang pertama Kita akan melihat di dalam kita Filipi pasal yang ketiga ayat yang ketiga belas Filipi pasal tiga ayat yang ketiga belas Filipi pasal tiga ayat yang ketiga belas Saudara-saudara aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya Tetapi ini yang kulakukan Aku melupakan apa yang telah di belakangku Dan mengarahkan diri kepada apa yang dihadapanku Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Ini adalah satu ungkapan Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi Bagaimana ketika Rasul Paulus mengalami satu permasalahan atau penderitaan Dan dia mengatakan bahwa aku telah menangkapnya Apa yang Rasul Paulus lakukan Dia katakan aku melupakan apa yang telah di belakangku Dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku Jadi dia melupakan apa yang sudah terjadi Artinya kita boleh sama-sama belajar hal yang pertama Dari setiap permasalahan hidup yang kita alami Bahwa permasalahan hidup itu mengarahkan kita Kita percaya bahwa ada kalanya masalah yang kita hadapi Itu Tuhan boleh izinkan Terjadi pada diri kita Hal ini supaya kita bisa mengarahkan pandangan kita Jadi kita boleh sama-sama belajar Rasul Paulus mengatakan Aku melupakan apa yang telah di belakangku Dan mengarahkan apa yang ada di hadapanku Dan mengarahkan apa yang ada di hadapanku Jadi dia tidak mengingat-ingat lagi apa yang sudah terjadi Mengapa hal ini bisa terjadi Kita akan sama-sama melihat di dalam kitab Philippi pasal yang ketiga Philippi pasal yang ketiga ayat yang kelima hingga ayat yang ke sebelas Philippi pasal tiga ayat lima hingga dengan sebelas Philippi pasal tiga ayat lima hingga dengan sebelas Disini bagaimana Rasul Paulus menceritakan Apa yang Rasul Paulus Disitu dikatakan Dia melakukan hukum Taurat Dia mentati hukum Taurat Bahkan dia lakukan Dengan tidak bercacat Artinya dia melakukan Sepenuhnya apa yang Ada tertulis di dalam hukum Taurat Dan ketika Rasul Paulus Mengenal siapa Christus Atau siapa Tuhan Yesus Yang tadinya bagi dia adalah Ketika dia mentati hukum Taurat Itu adalah suatu keuntungan Tetapi setelah dia mengenal Siapa itu Tuhan Yesus Christus Kita bisa perhatikan di ayat yang ketujuh Tetapi apa yang dahulu Merupakan keuntungan bagiku Sekarang ku anggap rugi Karena Christus Rasul Paulus menganggap Apa yang dia dapat Itu adalah satu kerugian Setelah dia mengenal Siapa Yesus Christus Tentu bagi sebagian Atau orang-orang yang Yahudi pada waktu itu Melihat Rasul Paulus Rasul Paulus menganggap Ini ada masalah yang begitu besar Seorang murid Gamaliel Ahli Taurat Tetapi ketika dia sudah mengenal Christus Dia katakan itu adalah Satu kerugian Tapi dia mengenal Christus adalah satu keuntungan Maka di ayat 8 Kalau kita lihat Malahan segala sesuatu Ku anggap rugi Karena pengenalan Khusus Yesus Tuhanku Lebih mulia daripada semuanya Oleh karena dialah Aku telah melepaskan Semuanya itu Dan menganggapnya Sampah Supaya aku memperoleh Christus Jadi di bagian Bukan如此 Saya juga akan Dan menjadi Yang tersebut Saya mengenal Khusus Yesus Yang tersebut Bapak ibu yang dikasih Oleh Tuhan Yesus Ketika dia mengalami Satu permasalahan hidup Dia tetap mengarahkan Pandangannya ketika dia Mulai mengenal Siapa itu Yesus Kristus Yang dia dapatkan Dia lepaskan Dan dianggap Sebagai sampah Dan dia mulai Mendapatkan Satu keuntungan Dan dia Dia mengarahkan Pandangannya Hanya kepada Pengenalan Akan Kristus Yesus Hal ini juga harus ada Dalam setiap kehidupan kita Setiap permasalahan hidup Atau beban berat Yang menimpa kita Kita boleh Sama-sama Belajar Mengambil Pengajaran Daripada Setiap permasalahan hidup Yang kita terima Yaitu Tuhan ingin Supaya kita Mengarahkan Pandangan kita Kepada Pertolongan Kristus Supaya kita Tetap Fokus Kepada Pertolongan Daripada Tuhan Seperti di dalam kitab Masmur pasal 16 Ayat yang ke-8 Masmur pasal 16 Ayat yang ke-8 Aku senantiasa Memandang kepada Tuhan Karena ia berdiri Di sebelah kananku Aku tidak goyah Bapak ibu yang dikasih Tuhan Yesus Dalam Masmur pasal 16 Ayat yang ke-8 Ini mengatakan Aku senantiasa Memandang kepada Tuhan Apa yang dipandang Kita boleh melihat Di dalam Masmur pasal 12 Ayat 1 dan 2 Di dalam Masmur pasal 12 Ayat 1 dan 2 Aku melayangkan mataku Ke gunung-gunung Dari manakah akan datang Pertolonganku Pertolonganku Ialah dari Tuhan Yang menjadikan langit Dan bumi Lihat Kita boleh sama-sama belajar Kita mau mengarahkan Pandangan kita Bahwa setiap permasalahan hidup Pasti ada jalan keluar Tetapi Kepada siapa Kita harus mengarahkan Pandangan kita Kepada siapa Kita harus meminta Pertolongan Artinya kita boleh Sama-sama Mengarahkan pandangan kita Kita tetap fokus Kepada pertolongan Daripada Tuhan Kita harus tetap hidup Di dalam doa Artinya Setiap masalah itu Akan Masalah yang satu Terselesaikan Maka akan datang lagi Masalah yang selanjutnya Tetapi Seberapa besar Kita tetap Mengarahkan pandangan kita Untuk tetap berdoa Meminta pertolongan Kepada Tuhan Dan hari ini Kita boleh belajar Dari setiap permasalahan Yang kita hadapi Jangan fokus Kepada masalah Masalah yang besar Tapi justru kita harus Fokus kepada siapa Kita mengarahkan pandangan Untuk meminta pertolongan Setiap permasalahan Yang kita hadapi Kita mau meminta pertolongan Kepada Tuhan Tadi Padi Akten Kristian Tulus Mengambil beberapa contoh Ketika dia mendapat masalah Dia disuruh menyembah Kepada Raja Tapi apa yang dia lakukan Dia tetap menyembah Kepada Allah yang benar Dia naik ke atas soto Tiga kali dia berdoa Dalam sehari Tadi Tadi akan bilang Kalau tiga hari Apakah seperti makan Pagi Siang Sore Tapi Tapi disitu kita bisa menarik Pengajaran Ini adalah Ini adalah Bagaimana Bagaimana Ketika ada Permasalahan Hidup Ini adalah Bagaimana Bagaimana Kita mengarahkan Pandangan kita Tetap Fokus kepada Pertolongan Tuhan Hal yang kedua Apa yang harus Kita bisa belajar Dari setiap Permasalahan Hidup Yang kita alami Yang kedua Adalah Kita akan melihat Di dalam Yaakobus Pasal 1 Ayat 2 Hingga dengan 4 Yaakobus Pasal 1 Ayat 2 Hingga 4 Saudara-saudara Anggaplah Sebagai suatu Kehaba Kehagiaan Apabila Kamu jatuh Kedalam berbagai Pencobaan Sebab Kamu tahu Bahwa Ujian Terhadap Imanmu Itu Menghasilkan Ketekunan Dan Biarkanlah Ketekunan Itu Memperoleh Buah Yang matang Supaya Kamu Menjadi Sempunah Dan Utuh Dan Tak Kekurangan Suatu Apapun Hal yang Kedua Kita boleh Belajar Dari setiap Permasalahan Hidup Yang menembak Kita Bahwa Setiap Permasalahan Yang kita Hadapi Itu adalah Menguji Kita Apa yang Diuji Nah Kita lihat Tadi Setelah Membaca Di dalam Kitab Yaakobus Pasal Satu Ayat Dua Hingga Dengan Ayat Yang Kempat Setiap Permasalahan Hidup Menguji Iman Kita Bagaimana 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 Masmurni Itu bisa terbentuk Nah, kita harus berpikir Kenapa kita bisa berpikir 4篇? Untuk bisa menjadi Murni Kita harus mengalami Tingkat pemanasan Yang panasnya Begitu panas Terus dipanaskan Sehingga Kemilau emas itu akan muncul Dan menjadi emas Murni Dan kita boleh melihat bahwa emas yang muncul itu adalah gambaran daripada iman yang sempurna Nah, kita bisa berpikir Nah, kita bisa berpikir Nah, kita bisa berpikir Itu adalah gambaran permasalahan hidup Di dalam Yaakobus menggambarkan kembali Jadi, yaakobus Jadi, yaakobus Nah, kita bisa berpikir Kita boleh belajar di dalam setiap permasalahan permasalahan hidup yang kita alami Kita bisa berpikir Kita bisa berpikir Kita harus berpikir Kita harus berpikir Kita harus berpikir Dan setiap kepada Tuhan Kita harus berpikir Dan setiap Dan setiap Seperti di dalam kitab Masmur pasal 26 ayat 2 dan 3 Masmur pasal 26 ayat 2 dan 3 Ujilah aku ya Tuhan dan cobalah aku Selidikilah batinku dan hatiku Ayat 3 Sebab mataku tertuju pada kasih setiamu dan aku hidup dalam kebenaran Kita boleh lihat di dalam bagaimana Masmur Daud mengatakan Ujilah aku ya Tuhan Bahkan bukan lagi mengatakan Ujilah aku tapi cobalah aku Lihat Lalu dia katakan selidikilah Ayat 3 memberikan satu penguatan kepada kita Terima kasih Sebab mataku tertuju pada kasih setiamu dan aku hidup dalam kebenaranmu Hal ini juga harus ada di dalam setiap kehidupan kita Ketika masalah hidup atau permasalahan hidup datang melanda kita Itu bukanlah menjadi satu duka cita bagi kita Tapi menjadi berkat bagi kita Karena kita terus di uji untuk menjadi murni Sehingga kita mau tetap taat dan setia kepada kasih Kristus Sehingga kita mau tetap percaya Bahwa kehidupan kita di dunia ini hanyalah sementara Sehingga kita mau tetap percaya Kita tidak mau melepaskan apa yang sudah kita dapatkan Permasalahan hidup boleh datang melanda kita Tapi kita mau tetap taat dan setia kepada kebenaran Kristus Itu adalah ujian Bahwa permasalahan Kita boleh belajar untuk selalu menghadapi ujian Hal yang ketiga Apa yang kita bisa pelajari dari permasalahan hidup yang kita alami Kita akan sama-sama lihat di dalam 2 Korintus pasal 13 ayat yang kelima 2 Korintus pasal 13 ayat yang kelima Ujilah dirimu sendiri apakah kamu tetap tegak di dalam iman Selidikilah dirimu apakah kamu tidak yakin akan dirimu Bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu Sebab jika tidak demikian kamu tidak tahan uji Bapak ibu dan saudara saudari yang dikasih Tuhan Yesus Disini bagaimana Rasul Paulus menekankan kepada jemaat di Korintus Dia katakan ujilah dirimu sendiri Apakah kamu tetap tegak di dalam imanmu Bukan hanya menguji diri tapi selidiki Apa yang perlu diselidiki mengenai iman kerohanian Apakah Anda percaya bahwa Kristus ada di dalam diri kamu Apakah Anda percaya bahwa Kristus ada di dalam diri kamu Kalau hidup kita saja ragu dengan adanya Kristus Maka Rasul Paulus mengatakan kamu tidak tahan uji Maka Rasul Paulus mengatakan kamu tidak tahan uji Kita bisa melihat bagaimana Rasul Paulus Ketika dia mengalami satu kelemahan Maka Rasul Paulus menekankan Maka Rasul Paulus menekankan Maka Rasul Paulus menekankan Dia mengatakan ada diri dalam diri kamu Tadiah сказала Maka Rasul Paulus menekankan Maka Rasul Paulus menekankan Ada yang mengatakan itu adalah Rasul Paulus kena sakit mata Kenapa? Karena di dalam Galatia dia mengatakan tulisanku besar-besar Lalu juga ada yang mengatakan bahwa dia mengalami kelemahan karena saudara-saudara palsu Tapi kita bisa melihat bagaimana Rasul Paulus mengalami permasalahan hidup yang dia alami Dia mengalami kelemahan Tapi apa yang dia katakan di dalam 2 Korintus pasal 12 ayat yang ke 10 2 Korintus 12 ayat yang ke 9 dan 10 saya akan bacakan Tetapi jawab Tuhan padaku cukuplah kasih karuniaku bagimu Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku Supaya kuasa Kristus turun menangui aku Ayat 10 Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan Di dalam siksaan Di dalam kesukaran Di dalam penganiaan Dan kesesakan oleh karena Kristus Sebab jika aku lemah maka aku kuat Rasul Paulus mengatakan bahwa Bahwa karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan Dia mulai menyadari Dia bisa mengoreksi diri Yang tadinya dia menginginkan supaya duri dalam daging itu Tuhan boleh lepaskan Karena bagi dia adalah sangat mengganggu dalam pemberitaan pelayanan dia Tapi setelah dia menyadari Dia mengintrospeksi diri Dia bisa mengatakan bahwa Di ayat 10 tadi Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan Dia katakan senang di dalam siksaan Di dalam kesukaran Di dalam penganiaan Kenapa? Karena dia katakan oleh karena Kristus Itu juga boleh kita belajar dari setiap permasalahan hidup. Bahwa permasalahan hidup membuat kita memiliki pribadi yang kuat. Kita bisa mengintrospeksi diri. Ternyata permasalahan hidup membuat kita mengoreksi diri kita. Dalam nama Tuhan Yesus saya boleh bersaksi. Ketika tepatnya di tahun 2015 yang lalu. Tuhan Yesus saya dari Bali datang ke Cianjur. Tuhan Yesus saya dari Bali datang ke Cianjur. Karena ada pertemuan keluarga dari papa? Tuhan Yesus saya dari rumah saya. Tuhan Yesus saya di Lengbang. Tuhan Yesus saya di Lengbang. Dan pada saat itu tepat hari Sabah. Karena hari itu juga tepat hari libur Idul Fitri. Dan saya sekeluarga dulu pernah berjanji kepada Tuhan. Tuhan Yesus saya di Lengbang. Tuhan kalau hari Sabah saya tidak akan kemana-mana. Tuhan Yesus saya tidak akan kemana-mana. Tuhan Yesus saya dari Bali datang ke Cianjur. Tuhan Yesus saya dari Bali datang ke Cianjur. Lalu kita berangkat naik mobil saya ke Lengbang. Lalu kita berangkat naik mobil saya ke Lengbang. Bertempat hari Sabah. Jadi ini tadi terjadi. Tapi apa yang terjadi? Ada apa yang terjadi? Mobilnya yang tadinya tidak terjadi apa-apa? Benar itu itu tidak terjadi. Tidak ada ada yang ada yang terjadi. Tiba-tiba di daerah Jiranjang. Di Jiranjang itu tempat diri. Itu terjadi yang berlalu mengenai. Jadi ini radiatur adalah memutusnya. Sehingga mesin panas Wah saya panik Saya berhenti Tapi memang pertolongan Tuhan itu Begitu tepat Kebetulan disitu ada saudara seiman di Ciranjang Yang jualan underdeal Atau spare pack mobil Biasa tidak buka Kalau pas dia liburan Tapi mendadak buka Dan puji Tuhan dibantu Dan kebetulan Spare packnya juga ada Dan masyarakat itu dibantu untuk memasangkan Sehingga mobil saya bisa melanjutkan kembali Tapi apa yang jadi Saya mau keluar tol pastur Sebelum gerbang tol keluar Tiba-tiba temperaturnya panas lagi Tiba-tiba kemudian Tiba-tiba汽車温度 Tiba-tiba汽車温度 Tiba-tiba Saya menepi Dan saya tahu Dan saya perasa Ternyata Kipas radiatornya tidak berjalan Dan aku lihat Disitu itu Dan situation Dan saya belum sadar Dan sampai sempat berhenti Terus didorong keluar dari jalan tol Dan pertolongan Tuhan yang kedua Tepat pada waktunya Tiba-tiba ada yang menghampiri saya Terus dia nawarin ada jasa montir Montirnya jauh juga dari Cimahi Karena pada itu hari raya Idul Fitri Dan akhirnya hanya sekring Jadi kelistrikan Kelistrikan yang terganggu diganti Dan bisa nyalah lagi Kita berangkat ke Lembang Dan yang ketiga terjadi lagi di daerah Punslut Yang mau ke Lembang Jadi ketiga terjadi Mesin panas kembali Akhirnya setelah saya sekeluarga berpikir Akhirnya Puji Tuhan nyampe juga ya Ke pilai yang ada di Lembang Jadi kita berdoa Akhirnya saya sekeluarga Saya, istri dan anak Saya berdoa Dan diunduk Jadi kita berdoa Kenapa ya ada masalah seperti ini ya Kenapa ada iniłbymut? Kenapa berada yang dimuliskan? Kenapa kamu lancar? nggak ada masalah? Tak ada masalah Kenapa hari ini berangkat 的話 kalian ada masalah? Kalau kamu mahu kembali Jadi saya menyatakan, coba ingat gak, kita kan udah janji sama Tuhan bahwa hari Sabat kita gak kemana-mana, wah saya baru gak Di situ Tuhan, di situ saya boleh mengoreksi, mengintrospeksi diri Dan seandainya kita bisa gak pergi minggu malam setelah Sabat, mungkin gak terjadi sesuatu ya Tapi saya boleh belajar dari permasalahan yang saya terima ketika itu Saya boleh mengoreksi diri Saya sudah janji sama Tuhan untuk hari Sabat tidak kemana-mana Mungkin Tuhan memberikan satu teguran Tapi kalau kita lihat ya, pengingat bagaimana Tuhan tetap menolong saya Di mana monggok tetap ada bantuan-bantuan Tuhan yang Tuhan boleh kirimkan Nah,我们停车,第一次停的时候, Tuhan就寄他的 bantuan Apalagi ketika dipuncut, saya bisa telepon engku saya yang ada di Lembang Nah,后 lah,在这个快道 lah, nah后,我能够打电话给 Lembang Jadi saudara dari mama Nah,就是 mama的那个存在 Jadi saya telepon, bisa langsung nyambung dan kebetulan nyambung gitu Langsung engku saya turun pakai mobil saya diangkut, mobil ditaruh di daerah Lembaga Puncut ya, Puncut Nah,后 lah,她能够下来,接我,把我的汽车也拖走 Dan besoknya diderek oleh sopirnya engku saya Nah,后 lah,第二天,那个,就是我 mama的那个司机把她带走 Jadi saya boleh, apa, menarik pelajaran bahwa Betul, dari setiap permasalahan hidup, kita boleh mengoreksi, mengintrospeksi diri Apa yang kita, ketika kita sudah berjanji kepada Tuhan Nah,那么,我们通过这件事,我们可以还行自己 就是,我们要跟神有一个约定 Itu harus ditepati 我们,呢,应该要按照我们的约定去做 Dan, sejak saat itu, setiap hari sabbat, walaupun yang datang, Chichi, saya tetap去, saya mau sabbat dulu 从那个以后,每一次要安心,不管是什么人来,我要先做安心 Kalau nanti, mau, Chichi, mau main, saya bilang Sabtu sore, albo sabtu malam ya, kita bisa berangkatnya Nah,后 lah,如果她要来,那就,就我们等 Dan,那个,就是安心的过后,或者那个晚上 Itu, kesaksian yang boleh saya saksikan Kemudian, hanya bagi nama Tuhan Nah,我刚才的见证是要荣耀神的名 Jadi, memang betul, setiap permasalahan hidup Bisa membuat kita belajar untuk mengoreksi atau mengintroteksi diri kita 那么,就是我们面临的每一个问题 都是在教证,都是在幻想我们自己 Dan, yang terakhir, bahwa kita boleh belajar dari setiap permasalahan 最后,我们就是每一个问题,我们要学习 Kita bisa melihat di dalam Yakubus, pasal 1, ayat yang ke-12 Yakubus, 1, ayat yang ke-12 Berbagi lah orang yang bertahan dalam pencobaan Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah Kepada barang siapa yang mengasihi dia Kita boleh belajar dari setiap permasalahan hidup Nah,我们通过这个,每一个生活当中遇到的问题 Bahwa setiap permasalahan hidup, itu bisa menyempurnakan kita Nah,就是说,每一个生活的问题能够使我们更加完善 Kenapa? Karena disitu dikatakan, kita memiliki kasih Kristus Kenapa yang menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah Jadi, syaratnya kita harus tahan uji Sehingga kita mendapatkan kesempurnaan Nah,后来,我们就更加完善 Apa kesempurnaannya adalah kita menerima mahkota kehidupan Dan itu dijanjikan Tuhan kepada kita Yang bisa tahan uji Artinya kita sebagai umat-umat Allah Setiap permasalahan hidup Yang kita alami selama kita hidup di dunia Kita akan hadapi, bukan hindari Karena kita percaya, kita punya pengharapan Karena pengharapan kita bukan di dunia yang tanah ini Kita memiliki pengharapan yang kekal Yang terpenting kita bisa tahan uji Artinya kita bisa tetap tahan dan setia ketika permasalahan hidup itu datang Dan kita akhirnya menjadi pemenang Nah,后来,我们能够得胜 Bukan menjadi orang yang kalah Maka, ada hal yang harus kita lakukan Untuk bisa mendapatkan kesempurnaan itu Mari kita langkahkan kaki kita untuk meraih keselamatan kekal Yang Tuhan sudah janjikan kepada kita Dan kita juga akan melangkah untuk bisa mencapai garis akhir Memenangkan pertandingan Sehingga kita boleh belajar dari setiap permasalahan hidup Bahwa permasalahan hidup mengarahkan pandangan kita Harus fokus kepada pertolongan Tuhan Nah, kita boleh belajar dari setiap permasalahan hidup yang kita alami Karena setiap permasalahan hidup bisa menguji iman dan ketahatan dan kesetiaan kita kepada Tuhan Nah, karena setiap permasalahan hidup yang kita alami Nah, kita juga boleh belajar dari setiap permasalahan hidup yang kita alami Untuk kita bisa mengoreksi atau mengintroseksi diri kita Apakah yang kita lakukan itu sudah berkenan dihadapan Tuhan Sehingga kita boleh tetap memiliki pribadi yang kuat Dan percaya bahwa Tuhan akan selalu menyertai kita Dan terakhir, kita boleh belajar dari permasalahan hidup Ketika kita bisa tahan uji Kita akan mendapatkan kesempurnaan Karena kita memiliki pengharapan yang kekal Asalkan kita mau tetap mengejarkan keselamatan kekal itu Dan kita harus jadi pemenang Kita harus mencapai garis akhir Dan kita harus tetap memelihara iman kerohanian kita kepada Tuhan kita, Yesus Kristus Sehingga kita menjadi pemenang Karena kita boleh belajar dari setiap permasalahan hidup yang kita alami Itu adalah menjadi berkat, bukan penderitaan Kemudian hanya bagi nama Tuhan kita, Yesus Kristus Dan terima kasih Terima kasih.